Halo bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di segmen setup show off. Sebelum kita mulai setup show off-nya, gue mau kasih tau informasi dulu kalau Gaptek.id itu udah bikin akun Saweria. Apa sih Saweria itu? Jadi kalian bisa mensupport Gaptek dengan cara lain, yaitu dengan cara donasi. Loh bang, kok kenapa bikin donasi-donasi? Buat apa memang donasinya? Nanti hasil donasinya itu bakalan untuk bikin konten di Gaptek.id lagi. Tepatnya untuk konten jajan ke toko atau jajan PC. Jadi segala macam konten rakitan-rakitan PC, gue pengennya itu melibatkan kalian-kalian juga untuk jajanin komponen PC-nya. Jadi bener-bener 100% gak melibatkan brand sama sekali untuk PC rakitan di Gaptek.id melainkan melalui donasi-donasi dari kalian semua. Setelah itu nanti hasil rakit PC-nya bakalan gue jual lagi tentunya dengan harga yang jauh lebih murah dan hasil penjualannya akan diputerin lagi untuk bikin konten jajan ke PC lagi. Jadi buat kalian yang memang pengen mensupport Gaptek.id dengan cara donasi, kalian bisa cek link-nya di deskripsi atau kalian bisa scan barcode-nya yang tertera di video ini. Gak perlu banyak-banyak donasinya, 10 ribu per orang aja itu udah sangat membantu banget buat Gaptek.id bikin konten. Jadi semoga kalian bisa mensupport Gaptek.id dengan cara berdonasi lewat saweria.co.gaptek.id. Oke tanpa perlu basa-basi lagi, gue udah kumpulin 5 setup dengan tema lesehan untuk kali ini dan semoga bisa jadi referensi buat kalian semua. Dan langsung aja kita mulai setup show off. Oke, ini dia setup yang pertama dari Abel Jason. Setup lesehan milik Abel ini berada di dalam kamarnya dengan ukuran 2,5 x 2 x 3 meter. Abel sendiri adalah seorang pekerja swasta di salah satu universitas di Jakarta. Dia gak sebut kalau dia dosen, jadi asumsi gue Abel adalah seorang staff. Dia bilang sih karena luas ruangannya yang cukup sempit, barang-barang jadi susah dimanage. Tapi menurut gue gak juga. Udah banyak di setup show off ini yang kreatif banget dengan ruangan sempitnya. Bahkan setupnya ini juga cukup rapi. Meski terlihat sederhana, seenggaknya cukup nyaman untuk lesehan. Kamar yang gak terlalu besar juga katanya karena baru aja pindah rumah. Katanya sih akan setidak menikah. Semoga setelah wabah ini bisa dilancarkan rencana pernikahannya. Amin. Di sini sendiri menggunakan Ryzen 3 1200 dengan GPU GTX 1050 Ti. Dan udah ada SSD tentunya. Ada ROG Phone juga tersedia di sini. Seluruh peripheral menurut gue sangat oke untuk penempatannya. Lalu di bagian atasnya untuk panjangan cuma ada box-box komponen aja. Kedepannya harusnya panjang foto pernikahan sih. Setup kedua dari Dodi Wiriawan. Mirip-mirip seperti setup pertama, ini juga tampil cukup sederhana dan gak neko-neko. Tujuan gue buat nunjukin setup kayak gini juga biar pengguna setup lesehan lain yang masih agak acak-acakan, itu bisa beresin lah paling enggak. Mumpung lagi sering di rumah aja. Warna hitam dari mejanya ini pas, cocok banget dengan warna-warna PC dan monitornya. Udah cukup rapi, tapi gue berharap kabel spiralnya bisa diselipin ke bagian belakang meja biar punya kesan lebih rapi atau di bagian bawah. Karena lebih baik kusut di bawah atau di belakang daripada seperti ini sebenernya. Satu catatan untuk setup lesehan adalah kalau bisa nih ya, sebisa mungkin, paling enggak pakai karpet biar kenyamanannya lebih terjaga. PC-nya ini pakai CPU Ryzen 5 3600 dengan GPU RTX 2060 Super. Lumayan juga speknya. Monitor ini LG 22MK600, ini monitor kayaknya banyak juga dipakai di pasaran ya, mulai dari seri 22 ataupun 24-nya. Oh iya, mousepad full size dengan RGB ini juga membuat kesan mejanya punya ambient lighting tanpa menggunakan LED strip. Jadi ya, oke lah buat gue. Setup ketiga dari Brito Ananta. Di sini dia kasih deskripsi cukup panjang di email, sebaiknya gue bacain aja yang ia ceritakan. Jadi pada awal build, tujuan PC ini dibuat support keba mungkin. Karena kamar kos yang saya dapet selalu sempit. Sampai tiga kali kerja tetap aja sempit. Ini lo pindah karena gaji lebih tinggi atau emang suka aja gitu mengabdi kepada perusahaan. Oke lanjut. Untuk penggunaannya buat main game casual, nggak terlalu kompetitif, oke. Tapi pakai Razen 5600, terus pakai 1060 juga. Sangat casual sekali game yang dimainkan oleh Brito Ananta. Oh, tapi ada editing gambar secukupnya. Mungkin foto dikasih teks, udah selesai gitu. Untuk temanya, katanya sih lebih ke Nissan Everything. Makanya hiasan yang di meja semua itu mobil dari brand Nissan. Karena kalau nisin, jadinya ramen instan bukan mobil. Wah jok sebab apa-apa sekali. Semoga dapet menginspirasi teman-teman. Oke, gue pun sebenarnya nggak terlalu banyak komen ya. Karena ya sesederhana ini aja. Tapi gue bisa bilang, PC lo ini unik kok. Ini ITX ya harusnya. Jadi emang bisa banget buat diumpetin atau dimanfaatin untuk ruangan yang sempit. Setup keempat dari Rido Dasuki. Nah, kalau yang ini, katanya-katanya ala kadar ala anak kosan. Tapi ternyata nggak seburuk itu. Lihat aja nih setupnya. Bagus, cuy. Salah satu faktor yang bikin bagus sih udah pasti PC-nya ya. Tapi yang lain juga oke nih. Kalau dilihat-lihat sih, ini mejanya kayaknya DIY. Kalau dari potongan kayunya, rapihnya jelas gokil untuk setup lesehan. Monitor ultrawide, plus speakernya pas banget dengan ukuran mejanya. Mousepadnya juga. Lalu ini pakai kursi lesehan. Jadi nggak pegel nih. Dan ada karpet juga. Wah, udah fix nyaman. Jadi lo bisa ritual apapun gitu di sini. PC-nya pakai CPU Ryzen 5 1600 dengan GTX 1070. Semakin kelihatan ya bahwa pengguna CPU AMD ini kayaknya udah banyak banget sekarang. Untuk peripheral, gue pribadi kurang suka TKL, tapi itu selera. Dan gue jujur aja, lebih suka setupnya lagi keadaan biasa daripada pakai lighting seperti ini entah kenapa. Dan ini dia setup terakhir kali ini dari Karisma Mulyano, seorang mahasiswa dari Yogyakarta. Ini menurut gue setup lesehan yang keren sih. Gimana ya? Ini kayak sebuah workshop studio gitu, tapi rapih gitu loh. Katanya ini dipakai untuk nugas, gaming, editing video, dan cover lagu. Menarik, dia pisahin PC-nya agak jauh dari meja dan ditaruh di pojokan. Terus dipasang lampu belakang yang bagus juga lightingnya. Oke sih, disebelahnya lagi ada tempat untuk naruh box dan peralatan tambahan. Audio mixer disediain di bawah biar gampang mungkin karena lesehan. Terus di bagian mejanya ini cakep juga sih. Ini kalau mejanya satu warna, wah kacau ini. Sama monitornya deh, paling nggak digedein sedikit aja. Makin cakep udah. Kabel disini semua dijinakin pake kabel spiral ya. Dan seharusnya tuh gini emang. Kalau mau ditutupin spiral atau penutup lainnya. Tetep umpetin lewat belakang atau ke bawah bagian kusutnya. Jadi tampilan luarnya tuh tetep rapih meskipun ya bagian belakangnya kita nggak tau gimana. Oke, itulah dia kelima setup yang udah tayang untuk episode kali ini. Buat kalian yang mau ikutan caranya gimana, caranya ada di kolom deskripsi dan juga di endcard video ini. Sekali lagi, gue juga ingetin ke kalian kalau kalian mau ngesupport Gathek dengan cara donasi. Kalian juga bisa cek link di deskripsi kalau kalian mau donasi lewat saweria.co. Pembayarannya bisa lewat GoPay, OVO, link aja, dan juga dana. Oke, buat kalian yang udah kirimin setup juga tapi belum ditayangin, sabar aja. Karena mungkin setup kalian akan ditayangin di episode-episode berikutnya. Komen di bawah kira-kira mana setup yang paling menarik menurut kalian kali ini. Silahkan share pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow social media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gathek. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax